Nggak ikutan Formula E ya Rara ya? Nggak, nggak ikut karena waktu... Nggak diminta, nggak ada yang minta apa gimana? Sebenarnya kan Rara sudah di-mention Indonesia itu kalau eventnya bagus ya kenapa nggak didukung Walaupun maaf saya sering menyatakan nggak suka anisnya Ini kalau nanti Rara ngobrol atau teriak Nyapu awan Yuk kita bersuara Jadi pernah handle acaranya BUMN? Pernah Terus Menpora Men dagiri pernah Terus Banyak Yang nasional juga pernah ya? Pernah ASEAN Games pernah ASEAN Games Jadi ASEAN Games itu Mandalika yang bikin kamu jadi famous gila Yes banget Mandalika Ya seru lah Itu ya Ya Tapi kemarin nggak ikutan Nggak ikutan Formula E ya Rara ya? Nggak, nggak ikut Karena waktu Nggak diminta Nggak ada yang minta apa gimana? Sebenarnya kan Rara sudah di-mention Jadi Pak Syahroni itu sudah mention butuh pawang hujan Nah Pak Syahroni langsung yang mengontak Rara atau apa? Nggak di-mention di Instagram Tapi waktu Jadi kalau mau booking Rara itu kan Sebaiknya jangan mepet dua minggu sebelumnya Karena Rara itu sudah janji Untuk ke Jogja Jadi di Jogja Itu Rara sejak tanggal tiga itu udah berangkat Karena ada persiapan untuk mendoakan acara merti desa Jadi kalau orang bilang Rara nggak laku? Nggak bener Karena kan saya yang menolak Cuma saya tipikal orang yang tidak terlalu memikirkan politik saat jadi pawang hujan Jadi semua IO itu bisa hire Rara Memang yang lebih banyak hire Rara adalah relawan-relawan era Pilpres Karena mereka sudah tahu kinerjanya Rara kan Nah saat Formula E itu sebenarnya kan hari Jumat itu kan hujan besar Nah itu ada yang namanya RMI Mbak Indi Road main apa itu Road M nya itu apa Nah itu tuh sebenarnya para pekerja yang mempercantik Mempercantik venue Oke terus hubungannya sama Rara apa? Mereka adalah temannya Rara saat di Mandalika Ini Road Grip Motosport Indonesia Nah saya itu sudah bekerja sama dengan mereka selama 21 hari Waktu hari Jumat itu hujan Itu kan teman-teman itu sebenarnya udah chat Mbak hujani gimana-gimana Terus aku bilang lakukan aja yang seperti di Mandalika Mereka bilang tidak punya dupa ya kan Ya pakai aja rokok Nah Apakah saya menyesal saya ngasih tips-tips teman-teman RMI itu Terus akhirnya berhasil Karena ada bahasa tidak pakai pawang Karena kan sejatinya pawang semua orang itu kan bisa jadi pawang hujan Tidak harus rara teman-teman RMI yang sudah kerja Itu kan RMI itu Itu perusahaan dunia yang mempercantik aspal Oke Mempercantik venue Itu ada anak-anak Lombo Ada anak-anak Jogja Ada teman-teman luar negeri yang gabung Mereka handle Mandalika dan handle Ancol Oke Saya hanya berpikir Indonesia itu Kalau eventnya bagus ya kenapa enggak didukung Walaupun maaf saya sering menyatakan enggak suka Anisnya Karena waktu Kenapa enggak suka? Ya Semua orang kan punya idola ya Kebetulan saya enggak idolanya bukan Pak Anis Kan ada alasannya tuh kenapa enggak suka Ya sejak Kayak dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet gitu loh jadi menteri Jadi sejak Yang jadi menteri ribet tuh banyak loh enggak cuma Iya karena kebetulan enggak suka aja pokoknya Pokoknya titik enggak suka Pokoknya enggak suka Nah begitu Begitu pilgup juga kebetulan saya lebih mendukung Pak Ahok waktu itu Tapi waktu itu saya udah bilang ke Pak Ahok bakalan kalah Pak Tapi Bapak nanti kalahnya terhormat gitu Oke Tapi kebanyakan yang minta rara itu emang orang-orang di pemerintahan Kalau bahasa saya getok tular ya Apa tuh? Jadi karena saya itu mengawali karir itu sebenarnya dari umur 9 tahun Nah tapi begitu rara single parent Itu sekitar akhir 2013-2014 itu menjelang kampanye Kampanye-nya itu Pak Jokowi Nah waktu itu habis itu ya udah banyak event-event olahraga yang rara handle Banyak event-event kementerian kooperasi Ya udah mengalir kementerian keuangan, main dagri Jadi kayak dari mulut ke mulut Dari kementerian ke kementerian gitu Yes, dari kementerian ke kementerian Dari IO ke IO gitu ya Yes, dari perusahaan kayak BUMN, Telkom, Bank-Bank yaudah Itu gede-gede dong berarti bayarannya Telkom, Bank-Bank, Kementerian Ada yang besar ada yang enggak Karena kan bertaraf ya Kalau sekarang kan ya semua kan udah tahu tuh Mbak Indi kan Ya udah jutaan Dulu kan awal-awalnya masih yaudah enggak apa-apa Yaudah enggak apa-apa Enggak apa-apa tuh maksudnya enggak dibayar Enggak apa-apa tuh seadanya Karena gini, ada beberapa event itu yang Hujan, pas hujan rara dimintain tolong Ada yang sebelum hujan sudah di-prepare Oke, aku udah sama seseorang yang famous banget seluruh Indonesia Kayaknya semua orang tahu deh Rara, ini lagi ngapain kita? Lihat langit, itu kan agak gloomy Jadi ini dibikin patok dulu Jadi SOS pawang hujan, itu ada cabai bawang Itu dari turun ke murun udah ada seperti itu Dan ini ada dupa Dupanya tuh ganjil kan Tapi yang satu aku pegang Karena ini ya utara, selatan kayak gitu Oh harus ganjil Iya Yang itu dipegang kenapa? Supaya elemen apinya ada mendekat ke arah Oke, terus sekarang kita ngapain? Lihat awan Jadi karena ini itu kan matahari Nah ini kalau nanti rara ngobrol atau teriak Nyapu awan Kalau ini sih udah Nah itu kan awannya mulai bergerak ya Harusnya Mbak Indy, Teh Indy harusnya pakai kacamata yang polarized Jadi bisa tahu Kalau mau ngasih atas tuh Nah sebenernya pawang hujan itu Nah itu kan awannya gelap tuh Jadi karena kita disini Jadi ini kan ditahan Nah itu mataharinya tuh supaya tetap menyinari kesini Remote AC nya di klik disini Remote AC Oke Soal remote AC ntar kita ngobrol lebih banyak ya Yes Yaudah pindah ke dalam yuk Yuk ayo yuk Tadi kan kita udah dari luar nih Itu yang dicoba rara lakukan itu ngapain? Jadi kan tadi kan Mbak Indy udah ngelihat awan tuh Kan ada banyak awan itu yang warnanya putih Ada yang kelabu Ada yang Maksudnya hitam banget Nah sebenernya pawang hujan itu komunikasi batin Dari bawah ke langit untuk geser Kayak gitu Nah kalau rara kan senengnya Menghantarkan elemen api Jadi aku tuh pakai dupa Cabai bawang Nah ini kan dupanya elemennya panas Karena kan aku gak ngerokok Kalau zaman dulu kan Para mbah-mbah pawang hujan yang zaman dulu tuh pakai rokok Jadi dengan asapnya itu geser-geser Nah kalau singing ball tuh mainnya itu biasanya untuk gelombang suara Kayak gitu Jadi sebenernya memudahkan Supaya orang itu ingat-ingat ya remote langit Iya waktu itu Kan itu tuh kamu tuh asli famous banget Bahwa rara punya remote gitu Yang tinggal di klik aja gitu remote langit Itu ya Mohon maaf Ada yang seneng dengan pernyataan rara Ada juga yang wah gila gitu Iya bener Karena kan bahasa baru kosa kata baru Tapi believe it or not Dengan bahasa remote langit itu sebenernya bukan remote Yang kayak AC terus ada pasangannya gitu Sebenernya itu adalah afirmasi Jadi kita itu rara kan seneng Bukan kita itu ya Jadi semua manusia agama apapun Kalau mau meditasi dan afirmasi Afirmasi itu adalah repetisi kata yang dipikirkan di pikiran Membayangkan di langit itu ada AC Terus rara tuh pegang remote-nya Remote-nya itu ya dengan ketenangan batin Kalau main singing bowl itu kan lebih tenang Jadi kalau singing bowl ini Menurunkan gelombang otak sampai keteta Jadi dengan itu tuh Bisa ngecilin cuaca kayak gitu Tapi mbak Indi Sebenernya kan kayak rara itu kan Nggak ngurusin seluruh Indonesia Jadi habis itu tuh pada curhat nih Mbak yang pegang remote AC Tolong di sini Tolong di Tangerang Tolong di Makassar Tolong di Papua Kan aku nggak ngurusin semuanya Emang bisa radiusnya berapa? Misalnya rara di sini Terus radiusnya bisa berapa tuh yang katanya remote AC itu? Bisa Berapa jauh? Ya saya tidak bermaksud untuk sombong Tapi ikhtiar alternatif yang dilakukan oleh pemerintah Itu saat event vaksin Jadi waktu event vaksin itu rara Diminta bantuan oleh tim IO dan kementerian BUMN Habis itu rara saat itu itu Handel tidak di satu kota Tetapi event vaksin itu empat kota pertama Terus nambah lagi dua kota Habis itu terus rara dimintain tolong oleh Serbuan vaksin TNI Serbuan vaksin TNI bersama Walubi Polri Nah itu seluruh Indonesia mbak Indi Bisa Jadi rara-nya ada di mana itu bisa Istilahnya ngeremotin langitnya seluruh Indonesia Ya it works Jadi saya berdoa di GBK Nah saya sih tidak terlalu berfokus kepada hal negatif Orang mau berpikir Gak mungkin tapi kenyataannya kejadian Jadi caranya adalah Setiap pagi rara itu bangun jam sebelum subuh lah Terus rara itu udah mandi Nah pas subuh kan ada yang muslim Ada yang non muslim Nah itu mereka Kita komunikasi pake hp mbak Komunikasi antar siapa rara dan siapa Rara dan tim Tim panitia Event vaksin BUMN Panitia Yang event vaksin TNI Dan Polri itu Setiap pagi mereka itu kirim foto awan Jadi kayak Ya rara ngamatin awan di berbagai titik-titik itu Dan itu hampir 34 kota Berarti 34 kota raranya ada di GBK Yes Nah terus di masing-masing kota itu rara dibantu siapa Ya kan setiap event itu kan ada IO Ada tim medis kan Kalau kebetulan rara kan kalau sama BUMN dengan Pertamedica Kalau yang tentara itu kan sama Maksudnya dibantu siapa untuk mindahin itu awan-awan Ya itu setiap orang Jadi setiap Mereka punya keahlian juga Semua orang punya doa Jadi asalkan kirim foto Kirim doa Sesuai agama di jam yang sama Jadi kita kayak meditasi secara online Oke Tapi di masing-masing gak usah pakai singing bowl Cukup singing bowl di tempat rara aja Jadi masing-masing itu saya minta untuk tanam ini Jadi kayak cabai, bawang dan rokok Ada tapi rara tau kan kalau misalnya ada tuh orang yang berpendapat bahwa ini mistis Banyak, banyak Tapi mistis gak menurut rara Jadi waktu event vaksin itu Ya saya tidak bermaksud sombong tetapi banjir minimalis tahun lalu Jakarta banjir minimalis sempet banjir hanya di bulan April Nah waktu itu, itu pun cuma sebentar banjirnya Nah terus jamnya itu pagi sampai sore itu cerah hujannya digeser sore Itu digeser rara semua? Bersama-sama Bersama-sama Supaya pandemi ini selesai jadi disuntik vaksin Kayak gitu Nah Banyak yang bilang mistis, gak percaya Itu buat saya gak masalah Kayak gitu Karena pro dan kontra kan kita gak bisa ngelarang Mbak Indi Itu asli rara yang sendiri kerja Atau ada makhluk yang gak keliatannya ikut kerja? Makhluk Apa? Apa ini? Maksudnya apa? Jadi gini, saya kan kalau dari sisi KTP saya kan arirangan kepercayaan Saya kejawen, jadi saya mempercayai kalau setiap manusia itu punya sedulur papat lima pancer Getih ari-ari dan ada garis leluhur Jadi saya mempercayai kalau selain sosok Tuhan, Sang Maha Pencipta, Gusti Kang Mubeng Dumadi Kita itu digawani oleh leluhur Jadi ya leluhur itu yang menolong Tadi rara nunjuk ini maksudnya apa? Iya, semar Iya, kan ada sebagian orang yang bilang kalau semar itu hanya wayang Tapi ada sebagian dari penganut kejauhan semar itu adalah sosok hidup yang bisa di Kalau bahasa sekarang mungkin telepati Jadi saat rara pawang hujan ya saya komunikasinya ke semar Semar itu ada di mana-mana atau gimana menurut rara? Jadi semar itu adalah sosok leluhur yang bisa punya pengejawan tahan Jadi ya namanya sosok itu ya kalau menurut rara ya di telepon aja komunikasi batin bisa Telepon telepati Awal-awal dulu dibayar berapa rara? Kalau awal-awal sih udah 1 juta sih Awal-awal Itu 2013 berarti 2013 Berarti yang waktu kampanye 2013 udah sejuta? Udah Tapi kan itu yang bayar awalnya itu I.O Ya udah Kalau sekarang? Ya sama kan kalau sekarang lebih ke perusahaan Kayak kemarin di Mandalika itu kan lebih ke ya ada yang perusahaan ada yang I.O juga kan Sampai ratusan juta? Itu kan karena kali Terdantung hari Perharinya berapa? Waktu yang di Mandalika itu 5 5 juta Gede ya? Gede nggak menurut rara? Seharian apa gimana? Jadi kalau di Mandalika itu ya mungkin kalau orang lain kayak ngerasa aneh Jadi saya tuh kayak ngerasa Mandalika itu justru kayak anak sih Karena saya mengabdikan diri bagaimana caranya orang-orang Indonesia dan orang asing itu bekerja di situ Saya itu melek 23 jam 22 jam Saya tidur ya sempat saya tidur hanya 1 jam Itu ada rara itu sejak Mandalika ya kayaknya semua orang di Indonesia Di dalam kota, di luar kota, di desa, di kelurahan semuanya pada tahu siapa Rara si pawang hujan Uduh Soalnya waktu itu siaran live-nya itu nggak satu hari Mbak Indi Banyak media-media terutama media lokal itu menyiarkan rara 21 hari Jadi orang pada nonton Sama yang terakhir yang pose rara lagi di bawah hujan tuh di tengah-tengah track yang lagi teriak Gitu tuh lagi ngapain sih? Jadi itu ceritanya kan rara itu kan ada pit line dari pedok barat ke pedok timur Saya bilang saya mau jalan itu dihalangi sama kameramennya Dorna Saya teriak kayak gitu karena kalau rara lagi ngobrol dengan alam lain itu bahasanya itu nggak kayak bahasa kita Jadi kayak hanya teriakan aja gitu Teriak supaya? Kalau bahasa kita minggir Oh gitu Jangan halangi saya jalan Emang udah dikasih izin rara boleh ke tengah gitu? Boleh, jadi waktu itu yang memberikan izin adalah Dorna Timnya Dorna Jadi awalnya kan gini setiap tempat itu kan beda ya Mandalika itu kan barusan dibangun Otomatis ada bekas-bekas bangunan-bangunan lama yang dihancurkan Nah waktu itu saya bilang sama temen-temen kan yang awalnya Namanya mengasih referensikan Pak Erick Tohir Habis itu terus ke Pak Presidir Beri Karena sebelumnya kita punya event di Mandalika itu gagal karena hujan WSBK kan Nah jadi rara pengen membantu Nah habis itu terus Pak Andi dan temen-temen Nah rara kan udah bilang aku harus doa di tempat yang energinya kuat Nah ternyata yang energi kuat itu adalah satu garis itu Tapi aturan internasional itu tidak boleh masuk Karena rara kan adikatnya harusnya dua Dari Indonesia dan dari Dorna Sport Nah waktu itu Jadi yang mengalahkan pawang hujan itu sebenarnya ego diri sendiri Jadi waktu itu saya udah bilang Mister kalau saya nggak boleh masuk nanti hujan tuh bakalan gede Dan nanti akan ada petir Tapi saya usahakan petirnya itu ke selatan Tidak di garis yang di sini Karena kalau garis yang di pit line deket pedok itu ada presiden saya Ada Pak Erick dan ada Pak Beri dan semua yang pembalap Aku bilang kayak gitu kan Nah mereka tuh kan awalnya belum percaya Mbak Indi Tapi ternyata sesudah kejadian yang gede banget itu Dan ada petir beneran saya boleh masuk Tapi waktu itu saya dibully orang Iya betul Karena kan pawang hujan kehujanan Itu satu Terus yang kedua Ada juga yang menyatakan bahwa ya iyalah hujannya udah sejam Emang udah mau berhenti gitu Iya Itu Terus ada lagi yang bilang Itu ngapainnya pawang hujan ke tengah-tengah Ketengah-tengah trek gitu Itu gitu yang jadi obrolan di sosial media itu macam-macam emang Iya Jadi kan semua saya tidak harus menceritakan dapur umum Mandalika Tapi yang jelas ini adalah sirkuit Mandalika Nah saya juga tidak tahu kenapa kok bisa Ya kalau saya bilang sih udah bagus ya Tetapi kayak pembangunan dari awal kan saya nggak handle Nah yang jelas ketika pre-season test itu kan dari apa Ini kan dari sini ke putaran kalau nggak salah 8 apa 7 itu kan terjadi crack Atau aspalnya geser ya kan Nah itu kan dibenerin tetapi kan kita kan ada 17 lab Jadi kan masih ada 10 labs lagi Kalau ternyata itu kering apa Satu panas cuaca Indonesia tidak cocok untuk membalap luar Jadi diminta untuk suam-suam kuku Dan yang kedua adalah diminta untuk basah Oke Supaya yang sudah dibenerin sedikit ini nanti kan takutnya yang sini lagi kena Kayak gitu atau ya kayak terjadi gesek Oke itu teknis ya Yes Itu teknis ya Nah itu dapurnya sana Jadi kayak Rara sudah menulis kalau aku tuh profesional Karena memang diminta untuk cuaca tidak terlalu panas Harus ada kayak drizzling Rara ngeliat banyak sekali yang komentar negatif di sosial media Rara gimana? Ya kalau saya sih merasa gini hidup saya adalah satu buat pelayanan Saya melayani sebagai pawang hujan itu tidak hanya di Mandalika Ya tapi kan sejak dari kampanye pilpres pertama sampai pilpres kedua Ya Tuhan itu memberikan saya kesempatan untuk berbuat baik Apabila orang merasa hal yang saya buat itu negatif Ya udah Karena gini Habis Mandalika itu kan Rara sempat mendengar keluhan banyak orang mudik kan Mudik nanti takut macet Harus baliknya bagaimana Nah waktu itu sempat diskusi dengan beberapa kementerian Teman-teman di Kementerian BUMN dan teman-teman di Kementerian Perhubungan Terus waktu ada tragedi di Jakarta yang Pak Ade Armando dipukul segala macam Saya ditelepon oleh beberapa rekan termasuk Polri Polisi-polisi bilang Come on Ra panggil hujan You can do it Kayak gitu kan Wow Rara ini powerful banget ya Ya terus akhirnya Wah Rara merasa bahwa Rara se-powerful itu Sampai yang nelfon Polri kementerian untuk mengendalikan hujan Semua bukti chat kan ada Saya kan masih simpen screenshot-screenshot Jadi waktu itu ada salah satu polisi Ya timnya Saya agak mau nangis nih timnya Polda itu Karena SOP-nya adalah hari itu Sebenernya Kepolisian itu sudah bisa mengendal Adik-adik mahasiswa yang demo di Senayan Ke GBK Waktu itu kan sempat long march Jadi dibiarkan cuaca itu suam-suam kuku Tapi Antara jam 3 Atau jam setengah 4 Jam 3 lebih Rara itu dikirimin foto Foto sama video Kan kita Live video call Mbak ini Udah ada pembukulan Mbak Adik Armando begini Udah saya ada kayak Jadi manggil hujan itu harus ada sensitivitas Karena berbeda Kalau pawang hujan kan Elemennya api Jadi kalau Kalau panggil hujan Rara itu harus minum es yang banyak Dupa saya matiin Dan it works berhasil Jadi Satu hari sesudah Panggil hujan untuk Mengurai masa Karena kan sebenernya tujuan kepolisian itu Ihtiar alternatif Berdoa bersama Supaya Tidak terjadi korban pukulan yang lebih banyak Oke luar biasa ya Rara Maksudnya Powerful banget gitu ya Untuk menjalankan Melancarkan Rencana Rencana yang sudah dibikin sama pemerintah Sama kepolisian Saya merasa Ya saya lebih banyak sebenernya sama TNI Sama ya Polri Ya untuk mengurai masa aja Ya contohnya kayak pas Ada demo Kayak gitu kan Oke Kalau Polri Itu Rara Lebih sering waktu Ada Basarnas Oke Terus BNPB Nah itu kalau Bagaimana caranya bantuan pemerintah itu sampai Selain Rara siapa lagi? Pawang Hujan ya? Banyak Kalau saya mau menyebutkan teman-teman Pawang Hujan Banyak yang keren-keren Ada Pak Eko Ada Pak Gatot Ada Pak Agung Jadi Pawang Hujan zaman now ini Mereka itu rata-rata punya Instagram Kalau di klik Pawang Hujan memang Yang lebih banyak beritanya Rara Tapi sebenarnya Pawang Hujan lain itu juga banyak Kalau Kinarto kenal nggak? Aku nggak kenal Nggak kenal Tapi aku pernah wawancara sama Kinarto Mengenai yang singing bowl Waktu itu lagi rame Ini nih Bentar Rara ya Lagi rame Mandalika Waktu itu ya Nah terus Udah gitu Nah ini Aku pernah wawancara sama Kinarto ini Mau dengerin dulu nggak sedikit? Boleh boleh Kinarto pas nonton gitu Langsung Langsung Wah ini kerjaanku juga nih Kayak gitu nggak? Nggak saya hanya ketawa saja Bagian mana yang ketawanya? Saya ketawanya Kenapa dia menggunakan singing bowl aja Loh kenapa emang? Itu Ini bagi singing bowl itu Bukan untuk itu Sejarahnya Oh Sejatinya Asal usul singing bowl itu Digunakan sebagai alat terapi suara Tadi udah Saya udah bilang Ini adalah untuk meditasi Jadi ada suara gelombang untuk meditasi menenangkan diri sendiri dan sampai ke langit Sampai ke langit Ke langit itu kemana? Maksudnya ke makhluk alam lain itu yang tadi Rara bilang Makhluk Jadi Manusia kan makan Dapat energi Nah dengan Rara meditasi Teng Suppose Ini energinya itu lebih karena saya Fokus Tidak mendengarkan hal-hal negatif Jadi fokus ke situ Tidak mendengarkan hal negatif Makdah di Mandarita Itu tidak saat itu Tidak saat 20 Maret itu Tapi saya bersama mereka sejak 11 Februari Jadi saya tuh kayak ngerasa Kita tuh pandemi sudah 2 tahun Dan stadion ini tuh sudah direncanakan lama Jadi Indonesia tuh harus sukses Jadi dengan singing ball ini saya gak ngedengerin orang lain Dengerin itu aja gitu Satu saya fokus dengan meditasi Dan saya fokus dengan pesenan I.O nya mau apa? Dorna spot mau apa ITDC mau apa MGPA mau apa Dan saya Miss dari pesenan Misalnya pesenannya begitu terus Rara gak berhasil gitu memenuhi Sampai saat ini saya selalu 100% Selalu berhasil Semuanya Iya Oke ini lagi ngapain? Ya ini kan suaranya Jadi kan dengan ini kan dari hati Dari cakra Ini kan sebenarnya dari cakra dasar Fokus ke cakra hati Fokus ke sini Ke ini Jadi saya hanya Fokus dengan tujuan Saya ngedengerin suara orang yang berharap positif Jadi ini sebenarnya memecahkan gelombang-gelombang negatif Hmm Kayak gitu Oke Nah itu terakhir Ada orang-orang yang minta belajar gak sama Rara? Misalnya Ajarin dong Ajarin dong Terus mau buka sekolahan pawang hujan gak? Saya gak mau buka Karena saya kan udah bilang Kalau mau belajar harus praktek Dan resiko terbesar adalah Kena petir Kalau mau teorinya silahkan Tapi nanti kalau udah Jadi pawang hujan terus kena petir Terus ditanya Sapa sih ngajari Rara kan Kena Saya bisa kena Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa